Salat Gerhana adalah amalan yang sangat dianjurkan untuk dilakukan umat muslim. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyariatkan agar umatnya segera menunaikan Salat Gerhana saat melihat dan mengalami langsung gerhana. Baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Syariat Nabi ini termaktub dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika terjadi gerhana matahari, Nabi SAW lantas berdiri karena takut dan khawatir terjadi hari kiamat. Sehingga beliau mendatangi masjid dan mendirikan Salat. Lantas Rasulullah bersabda sesungguhnya ini adalah tanda kekuasaan Allah yang ditunjukkannya. Gerhana tidaklah terjadi karena kematian atau hidupnya seseorang. Dan apabila kalian telah melihat gerhana tersebut maka segeralah berzikir, berdoa dan memohon ampun pada Allah. Salat Gerhana dilaksanakan saat kita melihat secara langsung baik saat gerhana baru terjadi sebagian atau sepenuhnya. Dan disunahkan untuk mensegerakan Salat Gerhana secara berjamaah di masjid. Salat Gerhana dilaksanakan dalam dua rokaan. Berbeda dengan Salat Sunah lainnya, pada Salat Gerhana setelah ruku tidak melakukan itidal. Melainkan membaca al-fatihah dan surat lain baru kemudian melakukan ruku lagi. Dan dilanjutkan dengan itidal dan urutan salat lainnya. Di rokaan kedua, tata cara urutan salat dilakukan seperti pada rokaan pertama dan diakhiri dengan tahiyyat akhir serta salam. Sementara bacaan surat disunahkan yang panjang selama tidak memberatkan jemaah. Salat Gerhana mutlak dilakukan sebagai bentuk rasa takwa dan iman kita kepada kebesaran Allah. Fenomena Gerhana hanya sedikit dari bukti kebesaran dan kuasa Allah bagi manusia yang mau berpikir. Seperti yang tertuang dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Fusilat ayat 37. Dan diantara tanda-tanda kekuasanya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah sembah matahari maupun bulan, tetapi sembahlah Allah yang menciptakannya jika ialah yang kamu hendak sembah. Maha Besar Allah dengan segala firmannya.